Halo, hai, yipi, disangkan song with Kani Yoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari Kani Yoni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk mendesain poster ucapan Selamat menunaikan ibadah puasa Teman-teman bisa lihat dulu nih, hasil desainnya akan seperti ini Tema utama yang mau aku ambil adalah, di mana satu orang tua memperkenalkan ibadah puasa ini ke anaknya Teman-teman bisa bikin ini menggunakan kanva free aja Teman-teman udah lihat hasil desainnya? Yuk kita langsung masuk aja ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu aja ke kanva.com, kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, kita akan pilih template flyer Di mana ukurannya itu ukuran A4, 21 x 29,7 cm Setelah teman-teman masuk ke blank page seperti ini, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah masuk ke bagian elemen Kemudian kita masukkan shape kotak Untuk shape kotak ini, aku ganti dulu warnanya itu menjadi E5, B2, 8, C Kotak ini akan kita pindahkan ke bagian bawah, kemudian kita tarik sampai ujung Kita jadikan base dari desainnya kita Kita buat kira-kira seperti ini Di 3 per 4 bagian atasnya, kita akan masukkan elemen untuk jadi backgroundnya Teman-teman bisa search aja doodle, watercolor, clouds Kita klik grafik Kemudian kita ambil yang ini Kita perbesar aja dulu bagian dari elemennya Taruh aja bagian yang mau kamu pakai Kemudian klik position, klik to back Next, teman-teman bisa cari lagi di bagian elemen Masjid, mosque, simple, flat Kita akan ambil yang ini, yang tersedia di canvary Kita taruh aja di bagian tengah Teman-teman bisa atur aja ukuran dari mosque-nya itu mau sebesar apa Kalau sudah, kita akan masukkan elemen grass Terus kita taruh di bagian perpotongannya ini Supaya ketutupan, teman-teman Kalian bisa cari aja grass Kemudian kalian bisa pilih aja versinya yang mau kalian pakai Karena kebetulan disini banyak yang tersedia di canvary Cuma disini aku akan ambil versi rumput-rumput yang ada gambar bunganya Yang ini nih Kalian bisa klik dulu satu kali Kemudian taruh aja disini Kita perbesar dulu sedikit Kemudian copy paste Dan taruh juga di sebelahnya Setelah itu, teman-teman bisa cari di bagian elemen Mother And sun Sitting Down Disini ada beberapa elemen-elemen yang tersedia di canvary Salah satunya ini yang mau kita pakai teman-teman Tapi misalkan nih, teman-teman pengen cari variasi yang lainnya Kalian bisa klik aja titik 3 Kemudian disini kalian bisa klik see more like this Nanti akan ada variasi lainnya yang bisa teman-teman pakai Cuma untuk versiku, aku akan ambil elemen yang ini aja ya teman-teman Kita taruh aja di bagian tengah Kita taruh disini Kemudian teman-teman bisa kasih shadow Kita ambil aja yang free Kita taruh di bagian bawahnya dekat kakinya Kemudian klik position Klik backward Kita atur lagi Tata letak dari shadow-nya Kemudian kita turunkan transparansinya sedikit Supaya seolah-olah elemennya ini lagi duduk Ada bayangannya teman-teman Jadinya lebih kelihatan alami Di bagian atasnya Ini saatnya kita masukkan teks Ucapan mengenai selamat menunaikan ibadah puasa Kemudian kita tuliskan tahun ini Itu tahun berapa masehi Dan juga tahun ini tahun berapa hidria Teman-teman bisa klik dulu teks Kemudian kita klik heading Disini kita masukkan dulu Selamat menunaikan Kemudian nanti kita ganti dulu fontnya Untuk fontnya disini Aku cari yang namanya blueberry Untuk variasi teksnya Kebetulan aku lagi pengen Pakai teks yang warnanya cerah teman-teman Jadi aku mau pakai warna putih aja Tapi kalau kalian taruh di bagian atas Warna putih ini nih sebenarnya Agak kelihatan menyatu Sama bagian latar belakang desainnya kita Karena di bagian watercolor cloudnya itu Warna birunya ini masih agak terang Jadi kalau misalkan nih teman-teman Masukin teks yang sama-sama terang Dia ada kecenderungan yang menyatu Kalau begitu teman-teman bisa klik aja efek Kalian klik efek lift Dan kalian atur intensitasnya Kira-kira di 80 Setelah itu teman-teman copy paste aja teksnya Taruh di bagian bawahnya Dan kalian ganti teksnya itu Jadi ibadah Puasa Kita perbesar dulu ukurannya Kita taruh aja di bagian tengah Kita perkecil sedikit Kemudian kita taruh ke atasan sedikit Supaya di bagian bawahnya bisa kita tuliskan Tahun masehi dan juga tahun hijriahnya Kemudian klik subheading Disini kita tuliskan Tahun 2024 masehi Slash 1445 hijriah Untuk font bagian tahunnya Aku akan ganti dulu Bukan pakai yang blueberry Melainkan aku akan pakai Gego ball Disini teman-teman klik aja font Gego Kemudian kalian klik yang ball Dan taruh deh di bagian bawahnya Untuk bagian tahunnya Aku akan ganti teksnya itu Dengan warna hijau tua Yang diambil dari bagian masjidnya Baru deh dari sini Kita sisa hias-hias bagian atasnya Supaya desainnya kita gak kelihatan Sepi banget teman-teman Kalian bisa klik dulu elemen Yang pertama Kita akan cari yang namanya Lamp Islamic Decoration Teman-teman bisa lihat aja Yang free-nya yang mana Kebetulan yang ini yang free ya Kita perkecil dulu Kemudian kita taruh aja Di samping pinggirnya Kalau terpotong seperti ini Kalian bisa crop aja Salah satu elemennya Kemudian kalian copy paste Baru deh kalian atur ukurannya Sesuai dengan keinginannya kalian Copy paste lagi Kita taruh juga di sebelah pinggirnya Kita atur aja posisinya Sesuai dengan keinginannya aku Setelah itu aku mau kasih elemen bird Kita ambil aja yang ini Kita perkecil Kemudian kita taruh di bagian atasnya Sampai disini sebenarnya sudah bisa selesai Tapi aku mau tambahin lagi satu cahaya di belakang bagian masjidnya Tonton bisa cari aja blur Kalian klik di bagian grafik Nanti kalian pilih aja blur mana yang mau kalian pakai Disini aku akan pakai yang oranye Kita perbesar dulu aja Timpakan disini Kemudian kita ganti dulu warnanya Aku ganti dengan warna ini Untuk kode hexnya itu FFEAC7 Kita perbesar Kita taruh disini Kemudian klik position Backward 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 aja ya teman-teman Sampai cahayanya itu ada di belakang dari masjidnya Nah contohnya seperti ini Dan tara Sudah deh selesai teman-teman Poster ucapan selamat pengenaikan ibadah puasa Menggunakan kanva free aja Kalau misalkan kalian udah selesai Kalian bisa klik share Kemudian kalian download Downloadnya itu sebagai PNG Kalau kalian mau posting di media sosial Kemudian kalau kalian mau print Kalian bisa downloadnya sebagai PDF print Dan kalian pilih color profilnya itu yang CMYK Kalau misalkan tonton gak ada kanva pro Kalian bisa pilih aja yang RGB Tapi biasanya kalau tonton pilih yang RGB Akan ada perubahan warnanya sedikit Kalau misalkan tonton mau posting ini di media sosial Kalian jadikan Instagram post Ataupun Instagram story Kalian juga bisa klik bagian desainnya kalian Terus kalian kasih deh animasi untuk page animationnya Contohnya nih aku mau kasih yang wipe Atau seandainya aku mau kasih yang tumble Atau seandainya aku mau kasih yang scrapbook Nah tonton bisa pilih aja animasinya itu sesuai dengan keinginannya kalian Terus nanti kalau kalian save Secara otomatis file desainnya kalian Akan berubah menjadi MP4 video Gimana teman-teman simpel banget kan Untuk bikin poster selamat menunaikan ibadah puasa Menggunakan kanva free aja Yuk teman-teman langsung buat juga versinya kalian Tag aku hasil karyanya kalian di Instagram story Dengan hashtag gokanfashion Dan mention aku di C-A-N-I-O-N-Y-2 Jangan lupa like video ini Dan juga subscribe Nyalain notifikasinya Supaya teman-teman dapat info Kalau aku upload video baru lagi Jangan lupa share video ini Ke teman ataupun keluarga kalian Yang lagi belajar kanva Supaya kita bisa sama-sama belajar Thank you so much Yang udah nonton tutorial hari ini Semoga bermanfaat Yuk dipraktekin teman-teman Ini cuma pake kanva free aja loh Aku tunggu ya Kalau begitu Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya